Halo coference, jika kita melihat soal seperti ini, di sini kita lihat jika ada bentuk inverse dari fungsi H di X itu sama dengan A, maka HA itu sama dengan X ya, seperti ini. Jadi ini sifat dari fungsi inverse, inverse dari suatu fungsi, kita lihat, berarti yang pertama kita dapatkan bahwa F1 sama dengan min 1 per 7, sedangkan F2 sama dengan 1 per 11 ya. Kita cari untuk F1, berarti sama dengan P dikurang 3, kan P kali 1 P ya, Q kali 1 juga Q, Q ditambah dengan 3 sama dengan min 1 per 7. Lalu F2, berarti sama kan 2 kali P, 2P dikurang 3 dibagi, 2Q ditambah dengan 3 sama dengan 1 per 11, intanya adalah F3. Kita lanjutkan lagi, berarti di sini kita kali silang saja, berarti P min 3 kali 7, 7P min 3 kali 7, 21 sama dengan, ini kan berarti minus Q, min 3 ya, kan minus 1 dikali Q plus 3, berarti minus Q minus 3. Kita lanjutkan, berarti di sini 7P tambah dengan Q sama dengan, 21, min 21 pindah rus ke kanan berarti 21 kurang 3, 21 kurang 3 adalah 18 ya. F2 di sini ini kita kali silang lagi, 2P kali 11, 22P kurang 3 kali 11, 33 sama dengan, 2Q ditambah dengan 3. Berarti di sini 22P dikurang 2Q sama dengan, 33 tambah 3 adalah 36. Kita bagi 2, 11P dikurang Q sama dengan, 18. Ini kita akan lakukan eliminasi, jadi kita jumlahkan dengan, 7P tambah Q sama dengan, 18 ya. Berarti ini bisa kita jumlahkan, 11 tambah 7, 18, 18P, min Q tambah Q habis, 18 tambah 18, 36 ya. P sama dengan, 36 dibagi dengan, 18, sama dengan, 2. Kita dapat P nya 2, berarti Q di sini sama, 18, kurang 7P, sama dengan, 18 dikurang 7 kali 2, sama dengan, 18 dikurang 14, sama dengan, 4 ya. Kita dapat Q nya 4, P nya 2. Berarti, kita lakukan perhitungan, tapi kita cari dulu, FX berarti sama dengan, 2P dikurang 3, dibagi, Q nya 4 ya, 4. Ini bukan jadi 2P, tapi jadi 2X. Kita ganti, jadi ini jadi 2X, 2X, kurang 3 dibagi dengan, yang ini berarti 4 ya, 4X ditambah dengan 3. Kita cari F3, F3 berarti sama dengan, 2 kali 3, kurang 3, dibagi, 4 kali 3, tambah 3. 2 kali 3, 6 dikurang 3, dibagi, 4 kali 3, 12 ditambah dengan, 3 ya. 6 kurang 3 adalah, 3 per, 12 tambah 3, 15, sama dengan, 1 per, 5. Jadi jawabannya, 1 per, 5. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.